Aroma El Clasico Real Madrid vs Barcelona ikut tercium di laga final Copa America 2021 antara Brazil vs Argentina jadwal final Copa America 2021 Brazil vs Argentina adalah pada hari Minggu 11 Juli pagi yang tayang di Indonesia dan TV online video.com jam 6 waktu Indonesia Barat pertandingan antara timnas Brazil dan timnas Argentina di final Copa America 2021 bakal berlangsung di Stadion Maracana Rio de Janeiro El Clasico benua Amerika ini akhirnya tercipta di final Copa America 2021 sesuatu yang ditunggu karena pertandingan Brazil vs Argentina disebut sebagai final ideal untuk turnamen antar negara Amerika Selatan tersebut kedua negara tersebut pantas melanggang ke final Copa America karena memang penampilan yang konsisten selama turnamen berlangsung laga antara dua tim raksasa Amerika Selatan tersebut dipastikan bakal berjalan sengit dan memiliki tensi tinggi Brazil dan Argentina sama-sama bermodalkan penampilan apik dalam perjalanan menuju final Copa America 2021 keduanya sama-sama meraih predikat sebagai juara grup dan kompak mendulang 10 poin dari empat pertandingan Brazil yang dipimpin Thiago Silva menyandang status sebagai juara grup B sedangkan Argentina yang dikemandoi Lionel Messi menjadi juara grup A Brazil melenggang ke final setelah berhasil menatuhkan timnas Peru dengan skor tipis 1-0 di semi-final adapun Argentina mampu menumbangkan timnas Columbia lewat adu penalti yang dimenangkan Lionel Messi CS dengan skor 3-2 selesai laga berakhir seri 1-1 di waktu normal partai final yang mempertemukan Brazil dan Argentina dianggap sebagai final yang ideal persaingan kedua tim tersebut syarat akan kejarah antara Brazil dan Argentina dimilai sebagai poros tetap bola Amerika Selatan apalagi duel di Stadion Maracana nanti bakal menghadirkan pertemuan 2 mega bintang dari masing-masing tim yakni Neymar dan Lionel Messi teristimewa bagi Argentina mereka belum lagi menjuarai Copa America sejak 1993 dalam enam edisi terakhir La Albi Celeste hanya mampu meraih posisi runner-up sebagai juara dua sebanyak empat kali banyak pihak menilai bahwa kekuatan Argentina saat ini telah dibangun oleh Messi namun gelandang Brazil yang bermain di klub Real Madrid Casemiro bersih keras bahwa ada lebih banyak pemain yang patut diwaspadai selain kapten Argentina tersebut Casemiro seperti membawa aroma El Clasico Real Madrid vs Barcelona ke dalam laga final Copa America 2021 Brazil vs Argentina Ia menyinggung peran pemain andalan Argentina yang tak lain adalah mega bintang Barcelona Lionel Messi Casemiro menekankan bahwa Argentina mencapai final karena upaya kolektif dari tim dan bukan kualitas individu dari Messi seorang Argentina adalah tim dengan pemain level tinggi kata Casemiro dikutip dari Marcha mereka bukan hanya tentang satu pemain kami tahu kualitas yang dimiliki Messi dia adalah pemain hebat tetapi kami harus menghargai seluruh tim Argentina dan kami harus menghormati mereka semua bukan hanya Messi dan Lautaro Martinez kami tidak bisa berkonsentrasi hanya pada mereka berdua mereka adalah pemain berkualitas tinggi dan dua dari pemain level tinggi dunia tetapi Argentina mencapai final karena tim berkat para pemain mereka kami menghormati semua orang saya sangat mengaguminya tetapi Argentina bukan hanya Messi dan kekuatan pertahanan tim Brazil bukan hanya Casemiro ujar Casemiro melanjutkan Meski Madrid dan Barcelona sudah terlibat persaingan sengit selama bertahun-tahun ada banyak pemain yang pernah membelah kedua tim dalam sepanjang karirnya hal itu jelas membuat aroma persaingan di El Clasico semakin memanas berikut ini 5 pemain yang pernah bermain untuk Barcelona dan Real Madrid pertama Michael Laudrup pemain terbaik Demak sepanjang masa ini bermain untuk Barcelona dari 1989 hingga 1994 ia merupakan salah satu bintang dream team Barcelona asuhan Johan Cruyff Laudrup sangat impresif untuk Barca dan memenangkan 4 gelar La Liga berturut-turut mereka juga memenangkan piala champion pada tahun 1992 dan itu merupakan trofi pertama dalam sejarah klub selama musim 93-94 Cruyff meminta untuk mencadangkan Laudrup pada sebagian besar musim hal itu untuk memberi jalan kepada striker asal Brazil Romario ini yang memaksa playmaker Demak itu untuk mencari tim baru dan dia pindah ke Real Madrid Laudrup membantu Los Blancos memenangkan gelar La Liga pada musim pertamanya dan Real Madrid pada akhirnya bisa mengakhiri dominasi Barcelona di La Liga Kedua Luis Enrique Luis Enrique adalah salah satu pemain yang pindah langsung dari Real Madrid ke Barcelona Dia pindah ke Madrid pada tahun 1991 dan menghabiskan 5 musim di Bernabeu Enrique mampu mencetak 18 gol dalam 213 penampilannya untuk klub Enrique Enrique memenangkan Copa del Rey pada tahun 1993 dan La Liga dua tahun kemudian dengan Los Blancos sebelum pindah ke klub rival Barcelona dengan status bebas transfer Kadir Enrique di Barcelona luar biasa setelah memainkan 300 pertandingan untuk klub dan mencetak lebih dari 100 gol Dia memenangkan 7 gelar di Camp Nou termasuk 2 La Liga dan 1 piala winner Ketiga Samuel Eto'o Samuel Eto'o memulai kali profesionalnya di Santiago Bernabeu dan pemain Cameroon itu hanya bermain 6 kali untuk Real Madrid Eto'o kemudian pindah ke Barcelona pada tahun 2004 setelah bermain 4 musim bersama Real Malocca Eto'o mencetak 130 gol dalam 199 penampilan untuk Barcelona dan mungkin adalah salah satu pemain favorit penggemar di Camp Nou Dia memenangkan 3 gelar La Liga bersama Barca dan memainkan peran penting dalam membawa klub memenangkan treble bersejarah pada tahun 2009 dengan mencetak 36 gol di semua kompetisi Keempat Luis Figo Luis Figo adalah talenta luar biasa yang sangat dicintai di Camp Nou sejak kedatangannya di Barcelona pada tahun 1995 Figo memainkan 249 pertandingan untuk tim Catalan dan mencetak tim 45 gol membawa klubnya dia berhasil meraih dua gelar La Liga pada 1998 dan 1999 penampilannya melawan Real Madrid membuatnya mendapatkan status legenda di Barcelona namun semuanya berakhir pada tahun 2000 ketika Iam pindah ke Madrid dalam salah satu transfer paling kontroversial dalam sejarah sepak bola setiap setiap kali bermain di Camp Nou bersama Real Madrid Figo selalu mendapat cemuk ohan serta lemparan benda seperti korek api botol minuman air mineral dan bahkan kepala babi dari para supporter Barcelona pemain Portugal itu menghabiskan 5 tahun di Bernabeu dan memenangkan Liga Champion pada tahun 2002 dengan Galacticos yang terkenal dia sekarang dicap sebagai pengkhianat oleh supporter Barcelona yang kelima Ronaldo Ronaldo hanya menghabiskan satu musim di Barcelona dengan mencetak 47 gol dalam 49 pertandingan dan menjadi pemain termuda yang pernah memenangkan pemain terbaik dunia FIFA pada usia 20 tahun dia pindah ke Inter pada tahun 97 sebelum menandatangani kontrak dengan Real Madrid setelah Piala Dunia 2002 supporter Barcelona terlalu sakit hati dengan transfer Ronaldo seperti layaknya Figo mungkin karena Ronaldo hanya menghabiskan satu tahun di Camp Nou pemain Brazil itu membuat 177 penampilan untuk Real Madrid dan mencetak 104 gol dia memenangkan gelar La Liga dua kali tetapi tidak bisa mendapatkan trofi Liga Champion terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update berita selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati